Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat Pasar Legi yang tergabung dalam perak di seluruh wilayah Jemaat Gereja Utusan Pantengkusta Pasar Legi. Mari kita mulai dengan doa untuk renungan perak pada saat ini. Bapak di dalam surga, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami dalam membahas firman Tuhan yang akan kita nikmati pada saat pelayanan perak pada saat ini. Tuhan kuasa rohmu memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan menindaklanjuti dalam kehidupan kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami bahas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anggota perak yang aktif, yang selalu kita jumpai melalui acara kita ini, Kita sampai pada pembahasan tentang kitab Yaakobus pada Yaakobus fasal yang ke-1 ayat 19 sampai 21a. Saya sebutkan 21a. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yaakobus fasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ayat 21a saya sebutkan diakhiri dengan kata ini. Karena nanti setelah kata dan adalah kalimat berikutnya dengan kebenaran berikutnya. Pasal 1 ayat 19 sampai 27 menerangkan bagaimana kita mulai bertindak nyata, bertindak nyata dalam menjalankan firman Tuhan. Setelah menyadari cara Tuhan mendewasakan anak-anaknya melalui kesulitan hidup yang kita jumpai, serta cara pandang kita terhadap kesulitan dalam kehidupan kita itu. Bagian ini berjudul, Cara Membangun Diri Dalam Firman. Cara Membangun Diri Dalam Firman. Dr. Libreh Antoni membahasnya melalui 4 bagian kecil. Bagian yang pertama adalah, mendengar firman. Pasal 1 ayat 19 sampai 20. Bagian yang kedua, menerima firman. Pasal 1 ayat 21. Bagian yang ketiga, melakukan firman. Pasal 1 ayat 22 sampai 25. Dan bagian yang keempat, mempraktekkan ibadah yang murni dalam kehidupan nyata. Yakubus 1 ayat 26 sampai 27. Pada pertemuan perak jemaat Pasalegi kali ini, kita akan membahas bagian kecil yang pertama, mendengar firman. Pada saat kita berdiri di depan kaca, di depan cermin, memperhatikan wajah kita. Kita sangat kagum, kita sangat mengagumi ciptaan Tuhan. Sebab kita melihat bagian-bagian wajah yang sangat serasi dan fungsional. Yakubus menggunakan wajah untuk menerangkan keserasian dan fungsi organ-organ di bagian wajah. Yaitu, dua telinga dan satu mulut. Dua telinga dan satu mulut. Dari perbandingan ini, dia mengajarkan sebuah kebenaran firman, di mana kita punya dua telinga untuk mendengar, dan satu mulut saja untuk berbicara. Firman yang dibahas di sini, Yakubus 1, E19, E21 adalah, terutama bagi saudara-saudara yang dikasih oleh Yakubus, kemudian bagi setiap orang, yaitu pelajarannya adalah, cepat untuk mendengar dengan dua telinganya, tetapi lambat untuk berkata-kata dengan satu mulutnya. Sebab, lebih sering manusia menggunakan mulut untuk menyatakan isi hati yang tidak baik atau kotor, dan jahat, apalagi dalam bentuk sebuah kemarahan. Kita mengingat satu peristiwa yang berakibat tragis dan menyedihkan, disebabkan terlalu cepat mengucapkan janji, tanpa didengar apa latar belakang, dan diperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peserta perak, mengingat peristiwa itu yang saya maksudkan? Sebuah peristiwa yang tragis dan menyedihkan, tentang peristiwa pembunuhan Yohannes Bumbaktis. Ya, disitu diceritakan, Herodes sedang mengadakan perjamuan besar, pada hari ulang tahunnya. Perjamuan itu dihadiri oleh semua pembesarnya dan tamu-tamunya. Nah, pada saat itu, seorang gadis muda menari di hadapan Herodes dan tamu-tamunya. Nah, nampaknya tarian itu menyenangkan hati Herodes. Lalu tanpa mendengar mengapa gadis muda itu menari dan berpikir panjang untuk menyatakan hati yang senang dengan tarian itu. Dia memberikan janji kepada gadis itu, apapun yang engkau minta, aku akan penuhi. Dan, ternyata, gadis itu meminta kepala dari Yohannes Bumbaktis, yang sudah ada di dalam penjara, di hadapan tamu dan Herodes, di atas talam ditunjukkan. Nah, inilah sebuah akibat yang tidak diduga karena tidak didengar dan tidak dibahas terlebih dahulu. Tetapi sudah diucapkan dan terlanjur diucapkan di hadapan pembesar. Sehingga mau tidak mau, Herodes harus memenuhi permintaan itu. Dia terpaksa memanggil Al-Ghujo memenggal kepala Yohannes dan membawanya di hadapan mereka. Nah, mengucapkan janji di hadapan pembesar menjadikan dia tidak mau mengubah dan merubah serta mengkoreksi kata-kata dari mulutnya. Inilah contoh peristiwa tragis dan menyedihkan. Karena tidak berhati-hati menggunakan telinga untuk mendengarkan, memenuhi keinginan hati melalui matanya, tetapi sembrono menggunakan mulutnya. Marilah kita mulai melangkah menuju kedewasaan rohani dengan memanfaatkan keserasian dan fungsi wajah kita, yaitu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, apalagi berkata-kata dengan nada kemarahan yang berasal dari hati kita yang kotor. Kita ingat sebuah lagu yang seringkali kita nyanyikan bersama dengan anak-anak. Hati-hati gunakan mulut, mata, dan tangan kita. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan perak berikutnya, kita akan membahas bagian-bagian berikutnya, yaitu menerima firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Tuhan tolong untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya benar-benar roh kudus menuntun kami untuk tidak hanya mengerti, tetapi boleh memasukkan dalam hati kami, menjadikan gaya hidup kami, menjadikan satu ingatan kepada kami, setiap kali kami akan mengucapkan sesuatu, kami berhati-hati. Kami menggunakan telinga kami yang dua itu untuk lebih banyak dimanfaatkan, untuk mendengar, sehingga kami boleh menjadi bijak dalam berbicara. Terima kasih Tuhan, pegang kehidupan kami sebagai anak-anak yang selalu bertemu dengan masyarakat, selalu bertemu dengan segala persoalan dan transaksi. Kiranya Tuhan tetap memegang kami dengan kuasa rohmu, sehingga menjadi anak-anakmu yang mencerminkan kedewasaan di dalam mengikut engkau. Terima kasih Tuhan, hendaklah seperti firman Tuhan katakan, kami menjadi sempurna, karena kita belajar di seorang guru yang sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.